Halo sahabat Nova, kali ini ada berita menarik dari keluarga Raffi Ahmad. Berikan seluruh uang tabungannya untuk Raffi Ahmad, ternyata terkuaklah keinginan terbesar Rafathar saat sedang sakit. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kehidupan putra presenter kondang Raffi Ahmad, Rafathar memang kerap menarik perhatian publik. Bahkan sejak kelahirannya, Rafathar sudah menjadi sorotan masyarakat. Bukan tanpa alasan, hal itu karena tingkahnya yang lucu dan mengemaskan. Ditambah lagi orang tuanya, Raffi dan Nagita cukup sering mengajak sang anak syuting bersama baik untuk youtube maupun televisi. Namun siapa sangka, Rafathar sendiri justru diketahui enggan terlalu banyak diajak syuting. Fakta itu terbongkar kalau Rafi menceritakan curhatan Rafathar beberapa waktu lalu yang enggan terlalu banyak disorot kamera. Curhatan itu pun sampai viral hingga banyak orang yang merasa kasihan dengan putra sematawayang Rafi dan Nagita. Tak berhenti sampai disitu, baru-baru ini Rafathar lagi-lagi membuat netizen haru dengan celetukannya dan tingkahnya. Hal itu diketahui dari unggahan di kanal youtube France Entertainment. Dalam unggahan itu, Rafathar tampak memberikan semua tabungannya kepada sang ayah. Mengetahui hal itu, sontak saja Rafi langsung kebingungan. Ini apa nih maksudnya nih celengan? Tanya Rafi seperti pada vlog baru France Entertainment. Diakui Rafathar, celengan tersebut adalah untuk sang ayah. Celengan buat papa semua, ucap Rafathar. Masih kebingungan, Rafi pun menanyakan maksud dari tindakan sang putra. Kok buat papa semua? Buat apa papa dikasih celengan sama A.A? Emang ini ada isinya semua? Tanya Rafi penasaran. Siapa sangka, tabungan itu rupanya untuk membayar sang ayah agar mau menemani-nya bermain. Ada, ini tabungan A.A semua. Ini buat papa semua. Tapi janji ya, papa besok gak usah kerja. Main sama A.A saja. Sudah A.A gaji, terang Rafathar. Tersentuh dengan tindakan tak terduga dari anaknya, Rafi pun langsung memeluk Rafathar. Oh, jadi A.A mau gaji papa supaya papanya gak syuting di rumah aja. So sweet banget anakku, kata Rafi selaya memeluk sang putra. Mengetahui hal itu, Nagita pun menanyakan Rafathar apakah merindukan sang ayah. A.A kangen sama papa ya, soalnya papa gak bisa deket-deket ya, tanya Nagita. Iya, aku Rafathar. Mengetahui sikap dan pemikiran anak lima tahun tersebut, siapa sangka banyak netizen yang ikut sedih hingga menangis. Jadi terharu pas Rafathar minta papanya jangan kerja, tulis akun Tanti Mardiana. Dalam banget ya, Rafathar anak hanya butuh kasih sayang, bukan yang lainnya. Imbuh akun Adib Sulistio. Aku nangis pas Rafathar bilang kangen main sama papa. Timpal akun ngapak. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!